Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat KMU dan juga mitra E-Link sekalian Hari ini agak mendung-bloomy gitu ya Tapi semoga tetap semangat dan beraktifitas Dan hari ini kita bakal live lagi Dengan teman-teman kita yang ada di bawah yang Hari ini masih sama, masih ada di tambak Nanti kita langsung cek keseruan di sana Halo Mas Rijal Halo, apa kabar semuanya di Jawa Baik semua ya Semoga teman-teman juga masih semangat ya di sana Siap, masih dong Kita masih ada beberapa hari lagi di sini Semoga bisa berjalan dengan lancar gitu ya Amin Hari ini rencana akan ada berapa pasien yang dioperasi Mas? Hari ini intinya sih kita mengarahkan Untuk masyarakat tambak untuk segera datang aja ke puskesmas tambak hingga pukul 12 Nanti berapapun insya Allah akan dilaksanakan Begitu sih Kalau melihat antusiasme yang kemarin ya Sekitar 200 orang itu hatir di puskesmas ini Harapannya juga bisa lebih banyak lagi lah Agar kita bisa membebaskan keputahan di Pulau Bawayan ini Begitu Berarti hari ini screening ulang dan langsung tindakan apa sih ya? Ya, betul Gak ada screening awal Ini kayaknya sahabat KM Ya, ada juga apa Mas? Ada juga emang yang pasien-pasien yang sudah terdaftar Dan kemarin belum datang Akan diarahkan ke Di Aja untuk ke sini kembali Begitu Cuaca di sana hari ini cerah Mas Kemarin kan hujan nih Agak mendung juga ya Agak mendung juga ya Ya, agak mendung Terus malam itu kadangnya hujan agak badai ya Ini tenda-tendanya juga ada yang rubuh Gak rubuh sih ya Cuma miring Ya, jampang-jamping Akhirnya kita benerin lagi tadi langsung Kemudian tadi pagi Sekitar pukul 8an agak hujan Tapi cuma lewat aja Semoga aja bisa cerah terus Biar mobilitas dari pasiennya Dan keluarga pasien bisa datang ke sini Begitu Sambil kita jalan-jalan yuk Ya, ayo Mas Jalan-jalan Cukup rame sih ya hari ini Pagi tadi sudah ada beberapa yang daftar Dan juga ini untuk Rongoprasnya sedang disiapkan Bisa dilihat pendaftarannya Cukup rame Cukup rame Kita coba wawancara dokter Dokter Danti Sebentar Dokter Danti ini dokter klinik mata KMO Yang kemarin barusan datang Halo dokter Danti Halo Ya baik, Alhamdulillah Kemarin dok kemarin berjalan Ya, menyenangkan Experience baru Kesannya apa dok Ketika sampai puluhnya dibawahnya Ya, eksotik ya Bawahnya Ya, kayaknya akan seru gitu ya Kemarin kan sudah melakukan operasi dok Ya, ya kemarin sudah melakukan operasi Alhamdulillah Kan saya ini yang Kloter kedua yang berangkat Jadi, kloter kedua itu Kebetulan di Kecamatan Tambak Ya, kemarin kita operasi 41 katarak Dengan 13 petrigium Ya, jadi ya Alhamdulillah Bisa membantu pasien-pasien katarak Yang disini Ya, bayangkan kalau pasien itu Bayangkan 41 pasien Harus akses ke Karena kebetulan disini Belum ada dokter matanya Jadi, membayangkan pasien itu Harus mencari akses Pengobatan mata Ya, berarti harus naik kapal dulu Beberapa jam Kemudian disana juga kan Datang tidak Belum tentu Langsung operasi Di periksa lagi Nah, membayangkan Seperti itu Jadi, sungguh sangat Membantu jika Kita bisa Yang mendekatkan pelayanan Kesini Hari ini dok Wujudah ada Bakal berapa operasi Tadi sih ini Hari ini mungkin Biasanya seperti hari kedua Ya, antusiasme Masyarakat untuk Pemeriksaan Banyak ya Masih banyak Seperti kita lihat Ini kan Masyarakat Dari pagi tadi Jam 7 Kita datang Sudah Membludak ya Tapi memang Yang terjaring katarak Saya rasa mungkin Masih sekitar 10 Sampai 20 pasien Ya Tapi dilihat Dari antusiasmenya Masyarakat itu Jadi kan Ya, artinya kan Awareness-nya terhadap Pengen tahu Ada apa sih mata saya Sudah Sudah cukup baik Saya Harapannya bisa dilakukan Rutin ya Untuk daerah-daerah Remote area Seperti ini Karena sangat Sangat membantu Sekali ya Saya rasa Apalagi tadi ada Beberapa pasien Ternyata yang Ada 2 pasien Dengan glokoma Absolut Yang tidak Ya pasti Karena tidak ada Akses ke layanan Kesehatan mata Kan kalau glokoma Kan kita screening Lebih awal Istilahnya gitu Nah ini Dia datang Sudah dengan Penglihatan sudah Negatif Ya kebetulan Karena saya Subdivisinya glokoma ya Jadi saya lebih Aware disitu Terus kemudian Tadi juga ada Pasien dengan Katarak yang Katarak itu Mengakibatkan glokoma Sekunder Nah itu juga Sayangnya Penglihatan sudah Negatif Sehingga kita tidak Bisa terlalu banyak Melakukan apa-apa Waktu ditanyakan Ya memang Karena terkendala Ya itu tadi Jarak dan biaya Tadi Seperti itu Ya kita harapkan Bisa secara Kontinu ya Dilakukan ya Seperti ini Sangat Bahasa Terkendala itu Karena Kita kan Membutuhkan Edukasi Ada edukasi Kita membutuhkan Inform konsen Ke pasien Nah itu terkadang Kita butuh Translator Atau orang Yang bisa Bahasa Daerah sini ya Cuman Akan lebih baik Kalau memang Bahasanya itu Kalau kita Tahu Lebih Lebih dalam Kan Lebih enak Menerangkannya Lagi ya Berdapatkan Seperti itu Cukup Begitu aja Terima kasih Terima kasih Ya Itu tadi Untuk Wawancara singkat Dengan dokter Danti Oh ya Kedokter Danti ya Dokter Danti Beliau adalah Dokter Klotter Keduanya Beliau datang kemarin Datang kemarin Dia langsung Operasi Coba kita Tanya-tanya Berarti semangat banget ya Mas Baru sampai langsung Operasi itu Berarti Dokter-dokter Dari Tim Ealing Foundation Ini Mental baja banget ya Mas Ini kita coba Ini kita Wawancara sama Dokter Sitri ya Dokter Sitri Yang udah Hampir Satu minggu Disini Dokter Halo Dr. Fitri Halo Baik Kan kesannya dok Selama di Bawayan Gimana dok Kesannya menyenangkan Bisa ketemu dengan Banyak pasien Bisa membantu Banyak pasien Selama persalanan juga Pemandangannya juga Bagus Itu yang membuat kita Tambah semangat Kalau ini Kendalanya Selama di sini Kendalanya selama di sini Cuaca ya Jadi karena di sini Setiap pagi Hujan Sampai siang hari Sehingga Mungkin transportasi pasien Juga Agak kesulitan Kemudian Kalau bagi dokternya Yang Orang Jawa ini Seringkali kesulitan Untuk bahasanya Tapi Kesulitan tersebut Tidak membuat Kita Kecil hati ya Atau kecil semangat Karena Di sini banyak Relawan yang Membantu kita Kalau abis tadi Ini Pagi tadi ada Pasien-pasien yang Post-op Hasilnya bagaimana Hasilnya Alhamdulillah Bagus semua Rata-rata dari pasien Yang tidak bisa melihat Sekarang sudah bisa Aktivitas sendiri Jalan sendiri Sudah bisa melihat Lingkungan sekitar Dan pasien-pasien tadi Sangat senang Dengan adanya operasi ini Bahkan tadi ada pasien Yang minta operasi Langsung sebelahnya Gitu Kalau ada kejadian pasien unik Gak dok Pasien unik Apa Kalau pasien unik Kemarin kita dapat pasien Jadi pasien Satu keluarga ya Jadi ada Empat orang bersaudara Dua orang Saudara laki-laki ini Sama-sama ada Kataraknya Kedua matanya Kemudian yang satu ini Anaknya Dua anaknya Juga ada Kataraknya Kemarin yang usia 15 tahun Jadi pasien Termuda Di acara Baksa sekali ini Sudah kita operasi Untuk katarak Katarak bawaan Sejak lahir Sedangkan yang satu lagi Yang untuk anak usia 5 tahun Terpaksa tidak bisa Kita lakukan operasi Di sini Karena harus Dengan bius total Harus dikerjakan Di rumah sakit besar Terus Itu Kan tadi Sekeluarga Itu emang Karena keturunan Atau karena Iya Karena genetik ya Jadi Katarak ini Bisa karena diturunkan Dan ternyata Menurut Bapaknya ini Menurut pasien Ibunya juga Menderita sakit yang sama Tetapi kemarin Tidak mau Diajak pereksa Karena menganggap Bahwa dirinya sudah Tua Jadi gak perlu Di operasi Tetapi Alhamdulillah Hari ini Ibunya Bersedia Dibawa ke sini Dan mudah-mudahan Hari ini Bisa kita lakukan operasi Sehingga Ibunya bisa melihat lagi Seperti Mungkin ada terakhir Harapan Harapan Harapannya Kedepannya Tentang program ini Atau Berkait Bahwa Semoga Bahwa ini Bisa terus Kita lanjutkan Tidak hanya Di Pulau Kawaian Mungkin Di seluruh Pulau Di Indonesia Sehingga Kita bisa Memberantas Kebutaan Di Indonesia Terima kasih Terima kasih Ya Sebetul Pemocara bersama Dr. Fitri Dr. Spesialis Mata Dari Klinik Mata KMU Ini Dr. Fitri ini Termasuk dokter Yang senior Ya Mas Di Klinik Mata KMU Dan Mungkin Ada Sahabat KMU Yang Pernah menjadi Pasien Dari Dr. Fitri Juga Dan Dan ternyata Banyak juga Yang Takut Mas Untuk bisa Periksa aja Kadang masih takut Tapi harapannya Semoga dengan Adanya Tim Eling Foundation Selama seminggu di sana Ini Warga Bawang Jadi mulai Peduli dengan Kesehatan matanya sendiri Ya Mas Untuk memperiksakan Betul Gitu sih Ada banyak juga Entusias masyarakat Ditampak sih Cukup Cukup rame Dibandingkan Yang Sebelumnya Tandanya juga Bagus Untuk Memeriksakan Sejak awal Jangan sampai Terlambat Seperti yang disampaikan Oleh Dr. Danti Tadi Nah ini kita Bersama lagi Dengan Mas Agus Kemarin beliau Yang melakukan Screening Untuk anak-anak SD Gimana Mas Kita Meskipun Berkendala Dari bahasa Tapi Senang Bisa Aman Kalau yang Kemarin Anakan sama Anak-anak SD Gimana Aman Atau ada Kendala Itu Salah satunya Kendalanya Dari bahasanya Jadi Kita Susah Komunikasinya Akhirnya Susah Kalau Menemukan ini Mas Kasus-kasus Unik Dari Anak-anak SD Ya Ada Umur Kurang lebih 10 tahun Itu Ada katarak Jadi Dia Kena katarak Akhirnya Di Rujuk Ke Rumah Sakit Surabaya Kalau Hari ini Harapannya Mas Semoga Lancar Semualah Sampai Akhir Nggak hujan Nggak hujan Iya Mempengaruhi Iya Betul Oke Terima kasih Mata Ini sebagai Refraksionis Dari Klinik Mata KMU Di Lamongan Beliau Yang Memeriksa Untuk Anak-anak SD Dan juga Membantu Support Di Baksa Sekali Ini Begitu Bisa Dibilang Untuk Tim Medis Kita yang Berangkat Ini juga Lengkap Ya Mas Ada Ada Refraksionis Ada Farmasi Jadi Keseluruhan Dari Agar Ini Kita Kerahkan Semuanya Seluruh Tim Medis Agar Pelayanannya Juga Maksimal Jadi Kita Nggak Ngasih Asal-asalan Pelayanan Jangan Sampai Meskipun Ini Dibaksas Dikerjakan Dengan Serius Jangan Sampai Asal-asalan Ini Ada Pesan Dari Budiah Dari Mitra Eiling Jadi Beliau Menyampaikan Semangat Tim Eiling Foundation Semoga Misinya Lancar Semoga Makna Dari Meaningful Life Ini Juga Bisa Teraplikasikan Dengan Baik Dengan Program Amin Amin Terima kasih Budiah Atas Supportnya Support Semangatnya Terima Kasih Budiah Terima Terima Ikut Sama-sama Tapi Kita Sama-sama Punya Pekerjaan Sama Apanya Hanya Satu mesin Yang bisa Mendampingi Mudah-mudahan Bisa Membantu Meskipun Sedikit Sangat Membantu Supportnya Masya Sampai Kapan Dibawaan Kita Rencana Sampai Hari Minggu Sampai Hari Minggu Besok Kemudian Untuk Alat-alatnya Segala Macem Insya Allah Hari Selasa Baru Kita Pulangkan Menunggu Jadwal Dari Kapalnya Jadwal Kapalnya Yang besar Harus dari Selasa Begitu Kok Tadi Dari tadi Disampaikan Kendala Bahasa Emang disana Pakai Bahasa Apa Mas Iya Kendala Bahasa Itu Campuran Kalau disini Ada Bahasa Bahwaan Sendiri Itu juga Ada Bahasa Madura Kebanyakan Bahasa Bahasa Bahwaan Meskipun Dia mirip-mirip Juga Sama Bahasa Madura Begitu Iya Kendala Bahasanya Bahasa Gitu Ada lagi Mungkin dari Budia Yang ingin Ditanyakan Terima kasih Dan Terima kasih Sudah di sharing Lewat ini Juga Cuman kami Mohon maaf Ini lagi Makasar Dan Sebentar lagi Visit ke rumah sakit Juga Jadi Ijen untuk Saya Live dari Inilah Siap Terima kasih Budia Terima kasih Supportnya Banyak Yang Banyak Sekali Pasien Yang sangat Puas Terima kasih Sehat-sehat Selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Budia Terima kasih Budia Dari Alkon Sudah Menjadi Mitra E-Link Dalam Pelaksanaan Baksos Hari ini Tahun ini Semoga Kita bisa Bermitra Seterusnya Dan siapa Tahu Nanti kita Bisa mengadakan Baksos Di Makasar Ya Bu Siap Amin Di sini Kayaknya Rajin Baksos Kemana-mana Masih Kemarin Ditunjukin Apa namanya Perangkatnya Untuk Baksos Ini Siap Iya Iya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Semoga Bu Semoga Lancar Untuk Aktifitas Hari ini Iya Hari ini Ada Hal Yang Menarik Atau Ada info Terbaru Untuk Sahabat KMO Ataupun Mitra Eling Lainnya Mas Dari Lokasi Baksos Hari ini Infonya Kalau Dilihat Dari Pagi Ini Cukup Rame Antusiasmenya Semoga Bisa Berjalan Terus Sampai Siang Nanti Dan Operasinya Semoga Berjalan Lancar Gitu Ini Ini ada Komen dari Zamroni93 Jadi kebetulan beliau juga Warga dari Bawaian Mas Zamroni ini menyampaikan Kami warga Bawaian dengan adanya Bakus kesehatan mata ini sangat membantu Sekali buat warga Bawaian Terima kasih Ternyata responnya baik ya mas Ya alhamdulillah Terima kasih sudah warga Bawaian Menyambut kami dengan hangat Telah disuper juga Oleh warga sekitar Warganya juga sangat kooperatif Dan juga sangat Membantulah bagi tim-tim kami Yang bekerja disini Begitu mungkin Boleh kita interaksi dengan Beberapa pasien lagi mas Rizal Beberapa pasien lagi coba kita cari Mungkin bisa dengan keluarganya Kalau untuk pasien Yang post-op ini Masih kesulitan untuk Diajak interaksi Kalau untuk post-op Sepertinya sudah Habis semua ya Jadi kalau post-op itu Kita Agendanya didatangkan Untuk pagi hari Agar Segera selesai Ketika mereka selesai Maka akan Diminta untuk pulang Kebetulan post-opnya sudah selesai semua Ini alhamdulillah Maka ini mereka akan Kepada dokter Setelah melakukan screening Akan melakukan Operasi di atas Begitu Sudah melakukan persiapan Di Rokang atas Begitu Ini Tapi kebetulan Bukan kebetulan Tapi alhamdulillah Semuanya visusnya Hasilnya baik ya mas Jadi Alhamdulillah Semuanya mengalami Keningkatan Di lapang pandangnya Semuanya Alhamdulillah Mengalami Keningkatan Begitu Iya Alhamdulillah Karena hasilnya baik semua Jadi insya Allah Aktifitas kedepannya Juga lebih lancar ya mas Siap Betul Semoga Amin Amin Ini juga ada Pesan ini di Instagram Dari Warga Sidoarjo Katanya berharap Kegiatan seperti ini Kegiatan Baksos ini Bisa diadakan Sidoarjo Gapak tahu mungkin nanti Eiling Foundation Juga mau mengadakan Di sana ya mas Siap Siap Semoga aja nanti Ya kapan-kapan Coba kita jadwalkan Kembali ke sana Iya Untuk Mitra Eiling Dan juga sahabat KMU lainnya Memang Untuk tahun ini Eiling Foundation Mengadakan program Di Bawaan Khususnya Karena memang Akses kesehatan Di sana Sangat minim Bahkan Kalaupun ada dokter Itu hanya ada dokter umum Tidak ada dokter Spesialis mata Jadi Untuk mitra Eiling Dan juga sahabat KMU lainnya Yang memang Masih berada di kota Yang akses kesehatannya Masih mumpuni Bisa datang Bisa datang ke Pelayanan kesehatan Yang ada di sana Atau khususnya Untuk Warga di Sidoarjo Ini ya Kebetulan Untuk klinik mata KMU itu Kami ada di sana Jadi Untuk warga Sidoarjo Yang memiliki Keluhan mata Bisa mengunjungi Klinik mata KMU Yang ada di Sidoarjo Mungkin juga Kalau misalnya Ada keluhan Katara Keteridium Ataupun keluhan mata Lainnya Bisa langsung Berkonsultasi Dengan dokter mata Yang ada di sana Oke Ada Pasien Atau mungkin Tim medis lainnya Yang bisa kita Aja interaksi Mas Bijel Sepertinya ini Sedang sibuk semua Sibuk semua Lagi ramai Iya Tidak apa-apa Kita atur jadwal lagi Mungkin nanti Agak siangan gitu Jika memungkinkan Iya Terima kasih banyak Mas Ridal Terima kasih Hari ini memang Ini jam-jamnya padat ya Karena kan Sudah mulai Tindakan Sudah mulai Pemeriksaan gitu ya Jadi memang Kamu Sangat wajar gitu Dengan Mungkin agak riwa gitu ya Di sana Untuk bisa diajak interaksi Cukup mungkin Mana Iya Mungkin sudah Cukup dulu Untuk live report hari ini Sekali lagi Terima kasih banyak Pak Srijal Yang sudah Mau meluangkan waktunya Untuk mengabarkan Kondisi yang ada di sana Sehat-sehat terus Teman-teman di sana Jaga kesehatan Semoga nanti Untuk kepeluangan Ke Gresik Juga lancar Semuanya ya Baik Terima kasih Untuk Untuk sahabat KMU Dan juga mitra Eiling lainnya Yang sudah Berkenan hadir hari ini Kamu ucapkan terima kasih Banyak Untuk Para Mitra Eiling Yang telah Men-support Kegiatan ini Juga kami ucapkan Terima kasih banyak Semoga dengan Kolaborasi baik ini Misi kita Untuk pemberantasan Kebutuhan Akan berjalan Lebih cepat Dan juga Lancar Semuanya Saya undur diri dulu Mohon maaf Bila ada Kesalahan Atau Kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum